selamat menikmati bincang-bincang santai ini sudah kali yang keempat kalau kemarin yang pertama Bu Babibah kemudian Bu Asuti dengan layanan, kemudian Senin kemarin para jagoan neon tim TI dan yang sekarang dari tim teknis saya sendiri Ida Nuraini Hatna nanti ditemani dengan teman-teman juga narasumber yang akan berbicara tentang seperti apa sih ya kalau layanan teknis di masa covid ini, begitu ya teman-teman jadi kayaknya semua kalau terus WFH atau BDR ya, bekerja dari rumah itu terus kerjaannya teknis, teknis itu kan bagian dapur ya teman-teman ya, saya kira teknis itu apa namanya bagian dapurnya perpustakaan sehingga kalau perpusnya tutup apa ya, terus tidak bisa kerja ya begitu kan mungkin apa namanya mungkin kita ya tapi tentunya tidak teman-teman ya kita tetap bekerja dari rumah semaksimal mungkin ya nanti teman-teman dari bagian teknis nanti juga akan cerita apa saja sih yang bisa dilakukan begitu selain itu nanti kami juga akan mumpung nih kesempatan baik ketemu dengan teman-teman semuanya begitu ya kami ingin evaluasi juga di pengembangan koleksi kami jadi masukkan dari teman-teman semuanya tentang koleksi yang ada di perpustakaan WIN itu bagaimana begitu ya jadi kami ini nanti juga sedang mengembangkan juga seperti Sunan Karijaga Corner itu ya teman-teman kami ingin apa menjadi apa namanya untuk riset tentang Sunan Karijaga khususnya dan juga tentang Islam Jawa begitu ya sehingga baru saja sih baru saja baru satu tahun ini kali ya baru satu tahun ini baru kami bukas sehingga koleksinya masih sangat sedikit begitu nanti akan kita undang seorang alumni yang sekarang sedang banyak bergulut di bidang Islam Jawa begitu ya atau budaya Jawa begitu nanti bagaimana masukannya kemudian kami juga mengembangkan koleksi-koleksi Difabel karena kita kampus inklusif ya teman-teman sehingga kita ingin apa teman-teman yang Difabel juga bisa apa ya maksimal ya bisa maksimal juga sama dengan teman-teman yang lain begitu ya dengan teman-teman yang lain dalam bisa mengakses koleksi yang ada di perpustakaan Win Sunan Galijaga begitu nanti sebagai awal kami akan mengundang ini dari teman-teman teknis biar cerita apa sih yang dilakukan begitu ya selama pandemi corona ini karena ini sifatnya santai jadi teman-teman santai saja ya yang di rumah boleh sambil tidur-tiduran begitu ya tapi gak boleh sambil makan ya lagi puasa kita kan lagi nunggu buka puasa nih oh masih lama ya iya iya oh baiklah kami akan mengundang terlebih dahulu ini ada Bu Siti kami undang Bu Siti ini sudah bisa belum ya Bu Siti adalah koordinator pengadaan ya pengadaan dan kemeliharaan bahan pustaka ya Bu Siti apa kabar Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ida lama ya kita gak ketemu gitu ya oke Mbak Siti cerita ya apa kabar yang dilakukan Mbak Siti dan juga tim gitu ya teman-teman di bagian di bagian koleksi pemeliharaan gitu ngapain aja nih selama BFB gitu kalau Mbak Siti bisa cerita ya ke kita semuanya ya Mbak Ida makasih jadi untuk kegiatan selama apa di rumah ini ya karena kita juga masuknya apa namanya sif-sifan gitu nah kalau di rumah itu di pengembangan koleksi itu apa namanya teknis jadi tidak semua bisa dilakukan dibawa pulang gitu jadi untuk mis di pengembangan itu ada kegiatan dua itu satu di pemeliharaan atau pemeliharaan koleksi tercetak kemudian ada pengadaan koleksi untuk yang apa namanya pemeliharaan itu kita melakukannya di kantor pada saat sif itu baru dilakukan gak bisa dibawa pulang karena alat-alatnya juga berat itu jadi gak bisa dibawa pulang nah untuk saat ini belum lama ini satu bulan yang lalu mungkin bulan ini awal Mei itu kita apa namanya berkurang lagi untuk yang tenaga atau isinya pemeliharaan jadi nanti agak kewalahan juga itu nanti Pak Sam yang mengerjakannya banyak sekali apa namanya buku-buku koleksi yang rusak waduh iya ya pastinya dua orang ya jadi tinggal Pak Sam saja iya iya Pak Ngo sudah sudah kurna tulang ini tapi kita tetap berharap masih bisa mengerjakan semampunya semaksimal mungkin lah nanti nanti dibantu sama teman-teman yang lain untuk yang di pengembangan itu saya ada teman juga ini buat dan etik yang membantu kalau biasanya bulan-bulan Mei ini kita biasanya sudah mulai banyak masukan 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 selan gitu ya yang biasa kita lakukan itu kita nyeleksi gitu ya sekarang ini kondisinya berbeda jadi kita kemarin beberapa waktu yang lalu kami minta apa namanya daftar koleksi dari beberapa penerbit gitu ya bagaimana kira-kira nanti pengadaan tahun ini ada atau tidak juga kami kemarin tanya sama Bu Ismi kira-kira pengadaan buku cetak yang tahun ini ada enggak ya Mbak Ismin kurang tahu Bu Siti ada apa enggak ya karena banyak jadi nanti saya kabarin Mbak belum jelas juga ada atau tidak jadi gimana ya saya kontak ke beberapa penerbit kita masukkan apa namanya setara online itu katalah-katalah supaya saya bisa dan teman-teman mulai memulai dengan mengidentifikasi kudul yang ada kita cocokkan dengan opak opak yang internet itu walaupun belum tahu buku itu nanti kebiak atau tidak atau enggak ya pokoknya kita yang penting kita kerjakan identifikasi koleksi seleksi baru identifikasi yang kita lakukan itu dibantu oleh Bu Ati sama apa namanya Bu Ati kalau kalau misalnya input data juga kita harus di kantor enggak bisa dikerjakan di rumah belum bisa nah jadi lain itu kita identifikasi koleksi itu kita juga ini mbak Ida karena ada beberapa kemarin yang jurnal yang gratis-gratis itu yang untuk ini kita selingi dengan itu bapak penerbit yang gratiskan itu kita download itu kegiatannya untuk di pengembangan sementaranya itu mbak Ida selain bantu di kalau pas itu kan harus di depan semua jadi ya bantu di depan nanti oke mbak Siti terima kasih ya masukannya oke nanti kalau ini kita bisa terima kasih mbak Siti ya jadi teman-teman pengadaan koleksi ini memang seperti yang sudah tahu semuanya ya anggaran pemerintah memang kita sekarang banyak sekali yang diikat dimana-mana begitu sehingga tetapi walau demikian kita di bagian pengembangan koleksi masih tetap untuk menyiapkan ya menyiapkan data nanti kalau ada anggarannya ya kita sudah siap tapi kalau tidak ya mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berjalan lagi begitu ya kita berharap sih ya adalah ya jadi tetap ada penambahan untuk koleksinya begitu ya untuk selanjutnya saya ingin bicara dengan Bu Ir Hamni begitu Bu Ir Hamni ini Kaur Pengolahan gitu Bu Ir Hamni Kaur Pengolahan ya bisa gabung Bu Ir ya ya Assalamualaikum Bu Ir ya Mbak Ir Waalaikumsalam ya silahkan Mbak Ir cerita bagian pengolahan pertama ya itu apa saja sih yang dilakukan begitu ya selama pandemi ini Assalamualaikum teman-teman bagaimana sehat semua kan semoga sehat ya Assalamualaikum Bu Ida Assalamualaikum ya di masa-masih seperti ini semoga teman-teman semua tetap diberi kesehatan ya tetap semangat dalam bekerja ataupun yang masih kalian yang masih kuliah tetap semangat mencari-mencari dan mencari koleksi walaupun sekarang masa kayak gini bisanya hanya lewat online ya nah disini saya mau mengenalkan terlebih dahulu nama saya Bu Irhami saya tugasnya di bagian pengolahan bahan pustaka nah kalau pustaka yang ada di terutama buku-buku koleksi buku-buku yang ada di lantai 123 itu itu tentunya melalui proses pengolahan terlebih dahulu ya teman-teman ya nah disini ibu akan menceritakan sekilas gambaran tentang pengolahan pengolahan itu adalah kalau dibilang suatu rumah itu adalah dapurnya tempat masaknya nah gitu ya Bu Ida ya ya betul nah silah gambaran saja pengolahan ini tentunya langkah-langkahnya ya ini cuma sebagai gambaran saja ya tentunya buku tidak atau koleksi tidak berduduk langsung ke rak gitu ya tentunya melalui proses nah setelah di bagian pengembangan di input kemudian di ekspor ke pengolahan itu tentunya pengolahan mengambil data atau mengimport data dari pengembangan setelah dari pengembangan kita ambil kita import kemudian bagian pengolahan adalah mengisi atau melengkapi data bibliografinya nah itu seperti apa ya judul asli kalau saya intinya ada tiga huruf penulis kemudian ISBN edisi kalau edisi atau cetakan kemudian subjeknya nah kemudian seri jika ada nomer klasifikasi kemudian satu huruf judul penulis keterangan penerbit deskripsi fisik tipe bukunya tipenya itu tipe jenis sirkulasi atau referensi nah itu nanti kita menentukan kemudian resum resum ini isinya keterangan pengedit dan jumlah buku nah untuk subjek subjek ini dari bagian pengolahan harus tahu isi dari buku yang kita olah ini apa ya dari judul kalau tidak tidak tahu ini apa bisa dilihat dari kata pengantar kata pengantar tidak bisa kita baca-baca sekilas-sekilas dari si buku tapi biasanya di buku itu ada ya sekilas infonya di belakang belakang buku itu biasanya ada sedikit resum ya dari apa apa namanya dari dari apa ya bu Ida itu di belakang buku itu ya tentang isi dari buku tersebut nah setelah tahu kita isi buku itu kita menentukan subyek buku tersebut kemudian kita mencari daftar tajuk subyek baru kita bisa menuliskan subyek tersebut nah untuk nomor klasifikasi itu tentunya setelah kita menentukan subyek itu kita mencari subyek itu di indeks di DC DW DW DECIMAL classification kemudian kita setelah itu mengecek di bagannya atau base number-nya baru kita tuliskan atau cantumkan di nomor klasifikasi yang akan kita isikan nah itu ya teman-teman buku buku apa buku kerja dari pengolahan adalah satu daftar tajuk subyek dan DC itu tidak bisa lepas dari kami sebagai pengolah bahan pustaka setelah selesai maka kita cetak label dan kartu bukunya kemudian kita proses tagging kemudian finishing baru kita distribusikan sesuai dengan jenis koleksinya di bagian referensi sirkulasi atau lain-lainnya ya nah di masa covid ini tentunya kita tidak bisa melakukan apa-apa ya untuk ini tapi bagian teknis ya terutama teknis bekerja sama dengan bagian pengembangan pengolahan itu kita tetap mencari atau menyeleksi bahan pustaka kemudian juga di masa covid ini kami mengucapkan terima kasih kepada vendor e-book dan e-jurnal yang telah menggratiskan database-nya jadi teman-teman monggo yang membutuhkan segera di download mumpung gratis tis tis ya nah kemudian kita juga semua pustakawan ini tetap mencari e-resources ya yang gratis yang nantinya kita informasikan kepada teman-teman semua nah itu saja yang bisa kami informasikan dari bagian pengolahan Bu Ida terima kasih ya Bu Ida ya oke terima kasih sekali atas informasinya jadi begitu teman-teman ya kita memang banyak sekali ini mendapatkan trial ataupun apa namanya ya jurnal e-jurnal dan e-book free ya dari berbagai vendor begitu sehingga silakan ayo mumpung masih gratis nih yang ini jadi mungkin kadang kita itu hanya langganan salah satu subjek nah ini lagi dibuka semua subjek begitu nah yuk mumpung lagi dibuka semuanya manfaatkan teman-teman ya oke baik saya kemudian akan mengundang lagi siapa nih oh ada mbak Nita ya mbak Rahmi mbak Nita ini alumni ya ada alumni ini Nita bisa bisa masuk Nita ya mbak Nita ini dari alumni yang sekarang jadi dosen di UIN Padang begitu ya sepertinya belum bisa masuk Nita ya ya saya ingin cerita karena dia itu pernah menjadi mahasiswa part time sehingga apa namanya mungkin dia banyak cerita ya Rahmi apa kabar Alhamdulillah saya ibu Alhamdulillah banget banget Rahmi nggak ke Jogja ya apalagi sampai ini pandemi sekarang tahun ya Rahmi mau tahun lah ya gimana bu ya Rahmi bisa cerita apa namanya karena Rahmi ini dulu ini ya mahasiswa part time teman-teman biasanya mahasiswa part time itu buku-buku yang kita miliki itu apa saja kalau pustakaannya kita hanya seleksi kemudian ngolah kemudian ambilkan terus lupa apalagi isinya gitu ya kalau nggak sempat baca nah masnya part time ini setiap hari karena dia apa namanya dia selfing begitu ya setiap hari nah kadang masjidho part time itu lebih hafal lebih hafal dengan koleksi yang kita miliki mungkin gitu Rahmi bisa cerita begitu bisa juga nanti kasih masukan apa sih buat koleksi di perpustakaan UIN ya silahkan Rahmi oke Assalamualaikum Ibu Bapak semuanya ala Ibu Bumarui Ibu Labiba semuanya maaf nggak bisa nyapa satu-satu apa ya mungkin perkenalan saya dulu mahasiswa part time 2014 kalau nggak salah ya Bu ya di situ iya 2014 kemudian kita tugasnya waktu itu waktu itu apa ya selfing nah kenapa saya masuk ke mahasiswa part time itu karena saya malas ngafal Bu jadi jadi kebetulan saya jurusan imu perpustakaan saya malas ngafal dan ngafalin klasifikasi itu lumayan bikin stress kayak gitu nah akhirnya akhirnya mendaftar jadi mahasiswa part time terus kita ditugaskan untuk selfing akhirnya ya bisa tahu lah dari setahun setahun aktif di perpustakaan kemudian tahu lah oh ternyata 813 itu ternyata novel-novel kayak gitu dan semuanya kayak gitu kan nah kalau tadi Ibu bilang kalau mahasiswa part time itu kutub buku ya kita baca nomor klasifikasi kita kalau dibilang kita yang tahu isi perpustakaan mungkin karena memang kita memang langsung berhadapan dengan mahasiswa langsung berhadapan dengan pemustaka dan disitu apapun yang pemustaka minta tolong itu kita pasti harus bisa menemukan kayak gitu jadi mungkin sekarang masih ada mahasiswa part time jadi teman-teman pemustaka siapapun yang menemukan kesulitan di perpustakaan ada mbak-mbak yang nata-nata buku itu tanyain aja dia harus bisa menjawab apa yang kalian tanyakan kayak gitu nah kalau untuk apa ya untuk mahasiswa part time itu memang memang sebagai jembatan jembatan bagi perpustakaan dan pemustaka jembatan untuk bisa pemustaka ini curhat curhat dalam artian mbak saya butuh buku ini saya butuh buku ini kayak gitu jadi jadi jangan jangan menganggap mahasiswa part time itu sebagai apa ya kita tuh memang kamus hidup kamus hidup kamus hidup untuk ya kamus hidup untuk opaknya perpustakaan kayak gitu ya banyak banyak sih yang perannya mahasiswa part time diantaranya kalau ibu-ibu lagi apa lagi rapat kayak gitu kita memang bertugas melayani pemustakanya kayak gitu terus kalau misalnya contohnya di tandun itu ada yang nanya tandun juga jadi ada yang di tandun itu teman-teman pemustaka nanti bisa tanya kayak gitu bisa tanya bu bisa mbak bisa tolong ambilkan ini dan seterusnya kayak gitu apalagi ya bu gitu ya oke Rami banyak masukannya ya iya Rami ini sekarang di mana di UIN Padang ya suksesnya amin 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 doanya bu ya oke teman-teman sekarang saya akan manggil Mas Didi mana ya oh Mas Didi ya ya teman-teman kami sedang apa namanya sedang mengembangkan Islam Islam Corner Corner Islam Jawa atau Sunan Kali Jagat Corner ya teman-teman khususnya Sunan Kali Jagat Corner nah disini saya sudah memanggil Mas Mas Didi sebenarnya namanya Mas Budi Martono ya tapi saya juga lebih akrab dengan nama di dunia mayanya Mas Didi ini saya lihat ya dia banyak ini mengelukti tentang budaya Jawa karena kita berharap Mas Didi ayo kasih masukan dong tentang Sunan Kali Jagat Corner apa sih oh Mas Didi ini juga teman-teman selain alumni di Masuda Perpustakaan dia juga masih selama itu ya oke Mas Didi silahkan Assalamualaikum Bu Ida gimana kabarnya Assalamualaikum selamat lalu ya ya setelah sekian lama dulu memang sempat saya juga sama Rahmi tadi sempat dapat kepercayaan untuk jadi mahasiswa part-time kalau gak salah itu tahun 2014 kami selamat setahun membantu teman-teman pemustaka buat nyari buku terus kemudian kita ngerapiin selfie dengan perpustakaan seperti itu nah ini ya ternyata Perpustuin sekarang sudah punya senangkali jaga corner iya sudah pernah lihat belum Mas gimana tidak pernah lihat belum sudah pernah lihat corner-nya kita belum sekilas saja sibuk waktu itu pernah perpustakaan ruangan skripsi kan terus selanjutnya sebentar iya belum lama kita bukanya itu dan itu juga dibentuk sesuanya Bula Vipah itu untuk Bama Muka itu oke iya benar itu tahun 2018 kayaknya akhir 2018 ya iya iya Desember dari 18 menarik sih senangkali jaga corner karena kan kampus kita wit sunangkali jaga kan tentunya menyandang nama dari salah satu wali solo dan tentu akan sangat beruntung kalau kemudian kita punya satu corner yang isinya tentang sunangkali jaga waktu itu juga sempat sih kepikir ada salah satu teman juga menyayangkan kok pada waktu itu kami kuliah sekitar tahun 2010 sampai 2014 itu pokoknya Wit gak punya sunangkali jaga corner nih atau satu sudut yang intinya membahas tentang sunangkali jaga dan mungkin belum banyak juga mahasiswa yang kenal tentang sunangkali jaga taunya cuma sunan yang tugas jaga kali jaga sungai ya itu nah mungkin sunangkali jaga corner ini jadi mestinya akan ada banyak koleksi yang baik skripsi atau kemudian tesis kemudian buku-buku yang berhubungan dengan sunangkali jaga pastinya ini ya bu ya paling gak semua koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan kemudian dikumpulkan jadi satu di sunangkali jaga corner misalnya tentang biografi biografi sunangkali jaga kemudian menyusul juga biografi sunan-sunan yang lain kemudian bisa juga encikopedi atau kemudian tentang cerita rakyat tentang para sunan terus sejarahnya juga seperti itu kemudian bisa juga nih sunangkali jaga corner itu menyimpan koleksi-koleksi yang kaitannya dengan Islam Jawa karena kemudian sunangkali jaga itu kan dianggap salah satu sunan yang cukup familiar di kalangan Islam Jawa budaya lokal kayak gitu karena kan senangkali jaga mengajak masyarakat untuk memeluk Islam dengan seni dan budaya seperti itu jadi nanti bisa juga ada juga koleksi-koleksi yang berkaitan tentang kebudayaan Islam misalnya tentang skaten terus kemudian bakju takwa yang biasanya di orang-orang Jawa di dalam itu kemudian tentang masjid dema terus tentang sulo sulo itu kayak semacam ajaran agama ada juga salah satu nyanyian yang familiar banget di teman-teman misalnya ilir-ilir dan kundul-kundul pacul terus kemudian gamelan ada juga gamelan sekatan yang selama ini tradisinya setiap tahun selalu ditabuh dalam rangka pemberingat molit nabi itu juga salah satu tradisi yang awalnya dari Tarawali seperti itu kayaknya menarik juga sih kalau seandainya Sunan Kalijaga Corner itu kemudian menjalin kerjasama mungkin dalam hal entah tukar koleksi atau kemudian kemudian akses ke beberapa perpustakaan di luar Uwin misalnya perpustakaan Keraton Jogja atau Purwopat Walaman bisa juga perpustakaan Museum Sonobudoyo karena disana kan menyimpan beberapa koleksi-koleksi yang kaitannya ada banyak koleksi naskah puno yang kaitannya dengan Islam dan khususnya Islam Jawa seperti itu atau kemudian bisa juga nih di Selangkali Jaga Corner ngadain diskusi-diskusi tentang Islam Jawa kan ada tuh kan di Uwin mesti banyak banget nih dosen-dosen yang mumpuni tentang Islam Jawa seperti itu ya terus ini juga koleksi-koleksi yang membahas tentang mocopat seperti itu juga bisa sih ini Bu Wahyanin yang memberi masukan seperti itu Bu Idan oh iya oh iya mungkin nanti bisa ini ya apa namanya katanya koleksinya bulat-bulat juga oke iya teman-teman apa nanti mungkin mas di bisa lebih lanjut menantu kita karena untuk koleksi itu memang agak sulit ya gak kayak kalau yang itu kan kita pesan penerbit gitu ya katalog ada gitu ya kalau yang ini kan kita harus stunting sendiri gitu ya nah itu yang mungkin tadi ya harus kerjasama dengan berbagai pustakaan ya pustakaan kraton gitu ya juga mungkin malah pesantren-pesantren Kiai-Kiai mungkin ya banyak yang punya juga bisa mungkin mereka masih menyimpan beberapa teks-teks maskah tentang keislaman yang mungkin jarang dibuka gitu itu malah bisa jadi Uwin memotori untuk kemudian mengolah itu dan membahasnya jadi keilmuan di teks-teks itu bisa tersebar kembali oke mas Jidi terima kasih sekali masukannya semoga ini akan kita kita bisa kerjasama lebih lanjut gitu oke keren banget ini mas Jidi tersebar banyak ya terselalu mas Jidi ya ya terima kasih sekali teman-teman yang sudah bergabung selanjutnya saya ingin siapa nih ya mas Agus Faisal ya mas Agus Faisal bisa ini ya bisa bisa gabung juga mas Agus mas Agus Faisal ini sekarang dosen di Febi atau di Febi ya ya Assalamualaikum Mas Agus Apa kabar Waalaikumsalam Bu Sehat terima kasih terima kasih nih mas Agus ini sekarang bukan di Febi Wind dengan Kalijaga kemudian sedang melanjutkan E3 di Wind Semarang ya mas Semarang Bu di Semarang ya sekarang tidak boleh terlihat di sini ya di Josja ya adurannya ya peraturannya begitu ya mas Agus ini juga dua kali menjadi komandannya masihlah part-time teman-teman ya dua kali menjadi komandan terus selesai lulus S2 langsung diterima jadi dosen di Febi ya jadi masih part-time kegiatan part-time yang sibuknya itu tidak tidak mengganggu ya mas ya tetap saja semuanya apa bahkan bisa langsung membagi apa ketikukannya gitu mas Agus bisa cerita nih kalau untuk koleksi perusahaan UIN mungkin khusus untuk yang mas Agus sekarang di Febi koleksi kita mungkin yang untuk baik elektroniknya dan cetaknya begitu bagaimana mas mungkin khusus yang di untuk Febi-nya atau mungkin yang mas Agus bisa lihat yang lainnya juga bagaimana monggo mas terima kasih Bu Ida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di media online ini terima kasih Bu sebelumnya beliau sangat berkesan bagi saya karena beliau yang mengetes saya dulu ketika masuk menjadi part-time saya masih ingat sekali disuruh trial menata buku dan kebetulan berkesempatan bisa ikut part-time dua periode di sela-sela kuliah S2 karena saya tertarik ikut part-time sebagai bentuk cari pengalaman karena S2 kalau tidak disambi kesibukan sesuatu nanti tambah stress dan pusing termasuk juga saya ingat nasihat guru saya jadi salah satu dari mengagungkan ilmu itu adalah mengagungkan kitab atau referensi referensi jadi itu yang motivasi saya untuk bisa bergabung di perpustakaan saya juga sering ditawari sama Bu Ida ini terkait tentang referensi ketika perpustakaan akan mengadakan pengadaan buku terima kasih kesempatannya sudah sering kali seperti itu dan beberapa referensi memang saya akui upaya dari perpustakaan sudah cukup bagus dan cukup luar biasa Ibu memang ilmu-ilmu kami di Fakultas Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam ini memang termasuk ilmu-ilmu yang selalu update Ibu jadi ketika kita hanya mengandalkan textbook buku babon saja seperti itu nanti akan ada ketinggalan informasi sekitar mungkin 3 tahun silam seperti itu dan ketika kita juga mengandalkan pada dosen-dosen yang mungkin fresh graduate itu ternyata juga informasinya ketinggalan mungkin 2 tahun silam seperti itu tapi untuk bisa mengupdate ilmu-ilmu yang terbaru sebagai seorang akademisi memang harus banyak baca-baca informasi terbaru termasuk jurnal ilmiah jurnal ilmiah ini yang akan membantu kita bisa mengupdate informasi yang akan datang dan informasi-informasi yang baru seperti itu saya rasa di perpustakaan upayanya sudah cukup luar biasa digital literasinya dan elektroniknya seperti itu baik dari keilmuan tentang perbankan syariahnya akutansi syariahnya atau ekonomi syariah akutansi syariah perbankan dan manajemen keuangan syariah kebetulan saya sekarang di prodi manajemen keuangan syariah yang mungkin ilmu-ilmu yang baru yang saat ini sedang menjadi isu di kami yaitu terkait tentang finansial teknologi digital finance tentu ini semua lini baik pendidikan sosial dan lain sebagainya dan kami memang digital finance ini sudah banyak beberapa lembaga yang tercatat di UJK dan perkembangannya sangat cepat mungkin nanti perpus bisa membantu menyediakan tentang referensi tentang fine tech atau digital finance ini dan tentang sektor industri halal halal industri baik fashion halal atau food halal food dan lain sebagainya Mungkin ada lagi Ibu berarti masakus ini ya ya teman-teman ini memang masakus ini sudah selalu kita ganggu begitu ya meminta bantuannya biasanya untuk seleksi apa untuk seleksi katalog begitu bagi yang tercetak maupun elektronik jelas kami peselakawan tidak paham untuk bidang ekonomi antara lain masakus jadi teman-teman memang kita itu untuk seleksi koleksi atau yang milih judul koleksi itu semuanya dari dosen ya teman-teman ya jadi biasanya katalog atau kadang menurut itu langsung ke fakultas ke prodi begitu untuk yang milih dosen begitu kalau kami nanti yang memverifikasi apakah koleksi ini sudah ada atau yang sudah ada begitu karena kami harus sesuaikan dengan anggaran begitu ya terima kasih terima kasih sekali masakus nanti pokoknya siap untuk diganggu terus gitu ya ya siap bu insyaallah selama masih dibutuhkan ya terima kasih masakus assalamualaikum 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 ya itu tadi teman-teman kita kok kayak reuni part-time ya ini ya semua narasumbernya part-time ya ya terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung sudah banyak yang bergabung di sini kemudian saya ingin apa namanya mengundang ini mas sebenarnya saya ingin mengundang mas oh ada mas mas Ali Sukijo nih ya mas Ali Sukijo ya namanya sebenarnya bukan Ali Sukijo ya mas Ali Sukijo ini adalah mahasiswa part-time sekarang ya mas Ali halo sudah bisa kebungka ya teman-teman terima kasih sekali atas ininya masukan-masukannya juga yang sudah gabung begitu benar-benar bisa sebenarnya saya ingin tentang koleksi di Bubble Corner ini sebentar oh ya mas Ali assalamualaikum mas Ali assalamualaikum ibu ya waalaikumsalam teman-teman mas Ali ini ini adalah ini dia yang ada di balik layarnya sosmednya perpustakaan teman-teman ya di sambing mas Ali dan mbak Sinsi nah ini dua orang ini yang apa yang ada di balik layarnya semua medsosnya perpustakaan ini beliau-beliau ini yang apa yang percaya keras ini membuat ayo ini pak mas apa ini padahal lagi siku-sikunya kuliah online juga ya nah ini mas Ali dan mbak Sisi ini yang selalu kita recokin begitu ayo mas bikin apa-nanya kalau konten kami yang bikin kemudian untuk apa-nya gambar-gambarnya begitu ya itu mas Ali dan mbak Sisi ini ya mas Ali mungkin mas Ali selama jadi mahasiswa part-time ini yang sekarang ini kebetulan belum lama ya mas sudah langsung ada apa namanya corona ini mungkin mas Ali bisa cerita apa sih yang udah didapat gitu ya dari yang sekarang atau ada masukan-masukan apa dari user begitu mbak Sisi ini cerita iya ini katanya mas Ali jago desain mohon bimbingan tuh kata mas ilum iya jago desain sedikit salam wabarakatuh walaikumsalam maaf bu kayaknya agak 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 trouble sedikit ini bu enggak 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 lancar ya iya bu iya oh enggak enggak ini ya oke agak kurang jelek kurang kurang jelas ya iya bu ada coba mas Ali ini aja bisa enggak langsung silahkan langsung enggak enggak dengar suara-suara suaranya ibu enggak kedengeran enggak kedengeran oh yaudah mas Ali cerita aja apa ngomong apa mas Ali kedengeran kita suaranya mas Ali suaranya enggak kedengeran enggak kedengeran ya tapi suaranya mas Ali kedengeran disini coba mas kalau bisa cerita ya ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ibu labib ibu husnul yang tidak bisa saya katu sebenarnya dari anak part time itu agak menyayangkan bu soalnya baru baru beberapa hari eh beberapa bulan kita kumpul kalau kata ibu ibu as itu lagi sayang-sayangnya bu akan tetapi sudah terpisahkan karena corona sebenarnya dari kita anak part time anak part time juga sudah berusaha untuk memberikan beberapa apa ya masukan sebenarnya yang sudah kemarin dirancang bareng-bareng untuk triwulan pertama triwulan kedua triwulan ketiga triwulan keempat seperti itu untuk triwulan kedua ini kemarin sudah hampir kita ingin membuat video profil untuk perpustakaan yang mana video itu akan yang memperlihatkan profil dari perpustakaan Uin Walisongo dari pintu gerbang sampai semua lantai dari lantai 1 sampai lantai 4 ibu gak jelas ya masih masih ingat di S1 nya ibu Uin Walisongo ya lanjut lanjut mas lanjut ya yang saya kepinginkan untuk kedepannya di kami dan Mbak Jizi mungkin kepingin memperbanyak infografis ibu soalnya dengan infografis saya rasa untuk teman-teman pemustaka itu akan tertarik untuk melihat informasi-informasi yang disajikan dengan bentuk infografis jadi mungkin seperti perkenalan untuk lebih lanjut terkait tentang terkait tentang Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga Corner ataupun Iranian Corner yang kalau menurut saya bagi pemustaka itu agak kurang dikenal atau familiar nanti mungkin bisa kami buatkan infografis terkait tentang informasi Sunan Kalijaga Corner ataupun yang lain supaya pemustaka itu lebih familiar dengan Sunan Kalijaga Corner atau Iranian Corner seperti ibu jadi semoga saya harap juga mendapatkan masukan-masukan dari ibu-ibu terkait bapak-ibu terkait terkait untuk infografis yang akan disajikan di medsos perpustakaan seperti itu ibu ya terima kasih sekali mas Ali kita tunggu nih karyakan infografis dan lain-lain yang itu memang menjadi kendala bagi kami generasi old ya tapi terbantu sekali teman-teman dengan mas Ali ini terutama yang memang desainer gitu ya desainernya desainnya bagus-agus teman-teman sudah bisa lihat sendiri di medsosnya perpustakaan ini adalah hasil karya mas Ali dan mbak Zizi terima kasih mas Ali sehat selalu ya walaupun mas Ali mas jauh disana tapi hasil karya apa kalian itu tetap mengalir disini begitu terima kasih atas bantuan kalian terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya selanjutnya saya pengen mas Jireham saya ingin mas Jireham gak masuk nih ya halo mas Jireham ya kami ingin tahu yang kami masih ada waktu ya ya kami apa namanya ya halo bu assalamualaikum mas Jireham kamu lagi dimana ini lagi di depan mas di Jogja yang di Jakarta ya iya enggak bu sekarang lagi di Jakarta bu masih di Jakarta ya bisa pulang kamu iya kemarin pulang sempur-pulang iya iya jadi teman ini walaupun alumni dari Tartiah ya S2 Tartiah tapi iya suara puisi macam-macam begitu ya dan iya juga alumni teman-teman alumni part-time juga alumni part-time juga nah ini mas masukan begitu dari user bahwa katanya koleksi kita tentang ada novel ada sastra begitu sangat kurang begitu bener gak mas Jireham kalau dari saya sendiri memang kalau untuk koleksi di sana memang masih kurang ya bu ya karena memang bacaan-bacaan itu masih sangat minim diperkosuin tapi memang ada beberapa yang kelihatannya memang sudah memenuhi memenuhi syarat gitu bu apa maksudnya sudah cukup untuk yang asing maupun yang Indonesia begitu bagaimana memang kami memang tidak begitu selama ini apa ya belum begitu banyak karena anggaran juga memang sedikit sementara permintaan banyak jadi untuk yang koleksi fiksi begitu ya novel itu memang tersebut kami belum begitu banyak kalau emang di sana memang kalau untuk saya sendiri ada yang boleh usul kira-kira boleh 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 ini bu kalau untuk saya ini juga dari teman-teman juga ya bu ya part time ya bu ya ada yang usul juga ke saya ya itu memang bagus-bagus untuk koleksinya diperkos sudah sangat cukup bagus cuman ada beberapa yang katanya sih yang belum apa yang belum apa ya yang belum ada gitu bu misalnya kayak Musyawarah Burung itu bu karya Syekh Fariduddin Atar yang Musyawarah Burung karya kemudian Masnawi karya Maulana Jalaluddin Rumi kemudian Fih Mahfih karyanya Kaldibran itu selama ini diperkos saya juga lihat memang belum ada gitu ya oke nanti Mas tulis ya apa itu judulnya ya nanti biar kita tanyakan kemudian oh iya ada beberapa lagi dari ini masukan Agatha Christy tentang Dereka Kemudian juga belum ada diperkos islami kalau untuk sastra kalau untuk yang ini kita ya kalau untuk ini bu yang sastra kan kebetulan memang saya dan teman-teman di per time itu juga ada yang sebuah sastra bu memang disana kita sering baca novel juga gitu bu kadang kalau bisa langsip juga kalau untuk novel sendiri memang sudah ada cuman masih minim sih bu terutama yang ini bu Trilogi Bumi Manusia bu terus kemudian kalau iya harus balik rumah kaca terus kalau untuk saryanya bang Senogumi Raji Dharma itu sepotong senja untuk pacarku kemudian kumpulan cerpen Senogumi Raji Dharma Cuman juga belum begitu oke nanti apa aja itu tadi yang itu tadi dicaput ya nanti kita usahakan begitu walaupun mungkin bertahan hanya baru berapa karena novel dan sastra itu kan bisa selamatnya gitu ya oke mas terima kasih sekali nanti kita tunggu itu tadi usulan-usulan buku-bukunya tadi apa saja sukses ya sehat selalu di Jakarta ya makasih makasih bu selalu sebenarnya kita masih pingin ada satu lagi dari yang di bubble corner tapi kayaknya kok waktunya sudah mepat sekali mas Egi juga tadi saya ini kayaknya kok sudah keluar ya mas Egi ya sudah jadi teman-teman kami itu juga sedang mengembangkan di bubble corner jadi kita punya koleksi-koleksi untuk di bubble begitu sehingga apa kita selalu berusaha untuk menambah koleksi-koleksi dari di bubble corner jadi yang kita usahakan untuk di bubble corner adalah dengan scan jadi ya scan dari koleksi yang sudah ada kemudian biasanya mahasiswa kita juga ada mahasiswa part-time ya mahasiswa part-time yang khusus untuk di bubble corner kemudian ada juga relawan sebenarnya saya juga tadi tersambung dengan mas Egi begitu ya mas Egi itu dulu juga part-time juga yang sekarang jadi relawan sayangnya kayaknya sudah terfokus tadi ya jadi kita berusaha untuk menambah juga koleksi dari di bubble corner ya sepertinya itu dulu teman-teman terima kasih sekali atas gabungnya kemudian masukan-masukannya kita tunggu masukan-masukan terus dari teman-teman semuanya kalau yang ingin memberi masukan-masukan tentang usul judul buku bisa buka nanti di websitenya perpustakaan UIN di lip lip UIN suka AC ID nanti disitu ada usul buku dan nanti teman-teman bisa mudah-mudahan anggarannya tidak dipotong banyak ya karena untuk yang cetak memang kita setahun tidak begitu banyak anggarannya mudah-mudahan yang tidak begitu banyak itu juga tidak dipotong kemudian yang kita yang besar adalah memang di anggaran e-journal dan e-book semoga juga tetap bisa kita langgan begitu teman-teman semuanya ya ya akhirnya sampai disini dulu live kita untuk hari ini tetap jaga kesehatan tetap jaga jarak masih stay at home gitu ya mudah-mudahan kita tetap di kesehatan kita bisa mumpul-mumpul lagi di perpustakaan Winsenya Kalijaga kita sangat kangen ya kalau setiap harinya biasanya kita hirup-hirup dengan teman-teman mahasiswa semuanya sekarang kosong kami masuk paling seminggu sekali dan itu juga hanya ada beberapa mahasiswa yang akan lepas pustaka saja yang kesini begitu karena untuk buku-buku silakan teman-teman untuk sampai tanggal 7 September ya sampai 7 September silakan disimpan dulu tidak kena denda gitu ya jadi dari 16 Maret sampai 7 September bukunya masih bisa dipinjam begitu ya oke terima kasih dari saya mohon maaf jika ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati